Oh ya selanjutnya kita akan tes yang benikin nah disini kalau kita ingin merekod benikin tuh kita harus ngeklik dulu disini maka dia akan langsung start pada saat kita ngomong ya ya berarti ini juga ya bakal kebawa-bawa si tray video ini jadi kita harus nge-minimize biar nggak kelihatan ininya tuh kita harus edit dulu videonya dan kita harus nge-cut nah disini testnya ini microphone kalau kita ngomong ini akan ada apa ya levelnya ini speaker juga ada bakal ada levelnya kalau suaranya Hai sini untuk Mouse kursor efek ingin warna apa klik kiri atau klik kanan ini teks atau logo bisa kalian simpan di kanan atau kiri itu gunanya untuk logo di channel kalian nama-nama atau logo channel kalian yang disini peran hal penting di setting video Hai nih Mouse kursor klik efek bisa setting Hai kalau kesini ke format Hai punya PSM berapa kodeknya apa kualitasnya berapa kodek audio dan lain-lain Hai sepertinya hanya itu aja Oh iya ini bandicam juga bisa dipakai kalau ingin jadi bandicam ingin disimpan dimana kiri-kanan atas bawah bisa dengan cara setting ke web game disini ada pilihannya ini lokasi muka kalian akan disimpan dimana lanjut kita ke Movavi screen di sini kita ke setting ini paling simpel banget tapi sayangnya di video dan audio ini kita tidak bisa Indonesia menggunakan kodeknya atau formatnya apa hai okay Facebook klik kiri kanan pada mons juga ada aku lounge hai 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 there hai 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 nah selanjutnya kita akan tes yang IC soft screen recorder disini video recorder kita bisa pilih setting di microphone terus mic nya webcam terus untuk full screen yang akan kita record custom bisa select region untuk window atau aplikasi record terus ini setting nya ini setting record untuk penyimpanannya dimana video setting formatnya apa kodec nya apa video quality apa audio microphone tuh kalau saya ngomong dia bergerak berarti alginya dia aktif terus mouse klik cursor ini start stop lagi ctrl R nggak seperti di bandycam kadang mengganggu sekali kita harus nge-edit nge-cut dulu terus more minimize exit udah itu saja ini kalau kita ingin berhentikan si bandycam kita bisa klik bandycam dulu dia ribet penget harus di klik dulu record stop sudah seperti di IC soft dia tinggal ctrl R aja dia udah berhenti dan dia stop nah ini kelemahan dari IC soft pada saat kita udah selesai kelemahan sekaligus kelebihan sih dari IC soft pada saat kita sudah selesai kelemahan pada saat kita sudah selesai rekam dia bakal ada tampilan preview nya jadi kita harus export dulu nah ini nanti harus nah ini nanti harus nah ini nanti harus ribet nggak kayak di bandycam di camp pada saat kita sudah berhenti dia marah langsung tersimpan di bandycam nya seperti ini so simple nah ini ya 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 ya